Lagi ngidam banget sama roti susu Thailand yang lagi viral Ngeliat Mama Gigi sama Buna Rachel makan ini kayak ngiler banget gak sih? Rotinya selembut awan terus ada cream cheese-nya Sama taburan susu, berasanya mantap Pertama kita buat dulu rotinya Kita pake tepung protein tinggi Langsung kita masukin semua bahan-bahannya Bisa langsung aja kalian ulen Sampai kecampur rata kayak gini Kita masukin margarin dan garam Kita adonin lagi sampe adonannya mulus dan gak lengket lagi Dan hasilnya wajib setransparan ini ya Lanjut kita manirasi minimal 1 jam Lanjut kita kempesin adonannya Kita bagi sekitar 30 gram Terus kita rounding sampe mulus kayak gini Bisa kita susun di loyang dan dimanirasi 30 menit Selagi nunggu kita buat cream cheese-nya Kita ngocok bareng whipped cream-nya sampe agak mengkaintel Lalu masukin keju oles dan ngocok lagi sampe mengkaintel kayak gini guys Ini rotinya udah ngembang sempurna Bisa aja langsung kalian panggang atau dikukus kayak gue nih Sekitar 45 menit Terakhir bisa kita gunting bagian atasnya Dan bisa kita kencrotin sama cream cheese yang udah kita buat tadi Sebelum dimakan masukin kulkas dulu ya Dan selamat mencoba Kayaknya kalo gue jualan bakalan rugi sih Soalnya gue gak suka kalo ngeliat isian makanan itu dikit guys Jadi harus diisi dengan yang bener-bener padet Biar puas gitu makannya Ayo kita masak Praktis bareng mitochiba CH250 Yang memiliki mata pisau tertajam di kelasnya Dan dilengkapi dengan pelindung overheat Jadi mesinnya gak cepet panas dan bisa lebih awet Anti sleep dye udah top brand juga guys Lanjut kita rebus dada ayamnya Bersama dengan rempah aromatik Biar gak amis kayak yang nonton Kalo daging ayamnya udah mateng bisa langsung aja kita suir Dan gue nyuirinnya pake mixer Ini beneran cepet banget loh guys Lanjut kita tumis semua bumbu halusnya Bersama sareh, daun salam, dan daun jeruk Sampai kering berminyak Lalu kita masukin ayam suirnya Bumbuin juga dengan gula, garam, dan mecin ayam siflasnya Kalo udah kecampur rata kayak gini Bisa langsung kita cekokin aja ke tahu coklat Ini gue dapet sekitar 30 bijian Sebelum digoreng kita lapisin dulu dengan pembalut basah Dan digoreng hingga kekuningan kayak gini guys Untuk pembelian choppernya bisa langsung ke marketplace official store mitochiba ya Dan selamat mencoba Dan selamat mencoba